Halo Sobat Youtube kita hari ini akan menceritakan pengalaman saya setelah 6 bulan memakai sepeda gunung poligon SISQ D8 kalau di video sebelum-sebelumnya sudah ada unboxing sudah ada setting suspensi nah sekarang ada kita ceritakan berapa perubahan dan pengalaman saya memakai sepeda ini ya jadi untuk sedikit ceritanya perubahan yang terjadi dari standar adalah yang jelas setang nah setang ini saya ganti dengan yang lebih pendek dan agak tinggi ya agak tinggi karena saya terus terang masih mahir memakai motor trail ya jadi suka yang tinggi-tinggi setangnya feelingnya sih lebih dapat kalau di track ya dengan setang yang lebih pendek dan lebih tinggi untuk hand grip masih aslinya dan yang diganti juga adalah steam nah ini steamnya saya ganti dengan merek zoom disini dia lebih pendek ya lebih pendek dan agak lebih kokoh sih terlihat ya sekarang dari baut-bautnya ini lebih besar daripada standarnya dan tambahan lagi ini ada phone holder ya ini buat dipasang kalau kita mau komunikasi di perjalanannya jadi gak repot-repot cari anu cari tempat tas bawa tas atau kantong jadi gak gak susah tinggal taruh di setang aja kita bisa lihat update setiap saat komunikasi kita mau kamera mau media sosial bisa tetap kita jalan nah ini lupa tadi setangnya ini merek united kita ambil dari united united xc nah ini selainnya sih standar ya ban suspensi masih aslinya semuanya nah ini paling tambahan ini aja sih cup holder ya cup holder nya di bawah sini ini sih kekurangannya ya ini sering kotor nih karena ini sentuhan langsung dengan ban sering kotor jadi kalau lagi kita gewes ke gunung itu ini saya saya bungkus dengan kantong plastik ya dengan kantong plastik jadi supaya lebih higienis sih maksudnya jadi nanti kalau mau minum tinggal buka plastiknya ambil dalamnya selain juga kantong plastik tadi itu biar disini biar tambah kuat nih ya kayak dilapisin ini kan lebih tebal jadi lebih kuat disini kalau kita lagi ekstrim turunan gunung atau apa yang lagi kenceng-kencengnya ini gak bisa hilang atau lepas ya tuh kemudian dari suspensi setelah setting yang tutorial setting itu sangat enak yang memang sangat pas dengan postur saya berat badan 68 kilo semuanya di suspensi harus 25% setelah kita duduk jangan digoyang-goyang tapi duduk aja penurunannya harus 25% atau 20% bagus demikian juga yang di depan seperti ini sudah setting semarin kita sudah pernah setting tutorialnya kalau mau lihat silahkan dibuka link video yang sebelumnya penggudian pengalamannya dari 6 bulan yang sering untuk ban ban kita masih gunakan aslinya masih pakai swalbis matsam ban ini menurut saya kalau dipakai di jalur trek yang becek daerah yang licin tanah liat lebih enak lebih enak ini daripada menurut saya daripada maksis kalau cuman kekurangannya kalau ban swalbis matsam ini saat kita ketemu jalan raya roda terasa berat sangat berat terasa berat cuman sampai ketemu jalan gravel tanah liat lumpur enak sekali ini sangat recommended jadi menurut saya sih banyak cukup yang standar saja enggak diganti ganti ini sudah cukup menurut saya untuk lintas gunung lalu untuk groupset pengalaman saya memakai groupset slx xt ini simano xt ini kalau tanjakannya itu jalannya keras itu sangat ringan serasa enggak ada ban kalau kita pakai gear yang paling tinggi tapi kalau jalannya belumpur naik gunung itu dia slip mudah sekali slip jadi kadang-kadang saat naik gunung saat slip kita kehilangan traksi jadi pastilah akhirnya dorong itu untuk groupset nya dan untuk pedal pedal saya masih gunakan yang aslinya enggak pakai apa variasi atau yang lainnya saya tetap percayakan sama yang asli karena ini lebih menurut saya sih lebih ini saat kita pakai sepatu itu lebih merekat ya di sepatu disini karena sepatu saya bahannya karet bawahnya karet rubber jadi lebih enak ini dan lebih ukurannya agak kecil kayak yang variasi yang lain agak lebar dan menurut saya variasi itu licin bermukaan ini kadang-kadang kita kalau saat sepatu kita kotor kita mau ini kadang-kadang terlepas kayak gini terlepas pinjakan kita itu sih untuk pedal kemudian untuk saddle kita masih tetap aslinya masih bawaannya entity saya rasa ini sudah sangat cukup tidak perlu dirubah dan sangat mudah mempresin motor naik juga tidak tidak terlalu kuat jadi kita tinggal putar sedikit langsung turun naik enak untuk shifter dan segalanya masih aslinya tidak ada perubahan saya rasa lebih memang aslinya sudah enak jadi tidak perlu di upgrade lagi jadi menurut saya untuk keadaan standar saja poligon sis QD8 ini sangat recommended untuk teman-teman yang pengen gues ke segala medan terutama daerah pegunungan pegunungan ya oke kira-kira ceritanya itu saja jika ada pertanyaan ada kesan lainnya mengenai poligon sis QD8 bisa komen link di bawah ini ya oke terima kasih jangan lupa subscribe